hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di zona elektronik oke pada kesempatan hari ini saya akan membuat suatu alat yaitu alat pendeteksi kabel putus ya tanpa sentuh ini ya ini spidol ajaib ya dia bisa mendeteksi kabel putus ya di dalam jadi dengan alat ini kita bisa mengetahui kabel itu putus tanpa kita sentuh ya alat ini simpel sekali ya sederhana eh bagaimana cara kerjanya kita akan coba tes ya kita akan ada sebuah tes pen ya apa solder ya nah kita akan cek kabelnya oke perhatikan ya wah lampunya nyala ya tapi kabel ini bagus ya ini kalau ada kabel putus dia akan berhenti ya tidak menyala ya sekarang kita akan buktikan ya ini ada sebuah kabel ya ini rangkaian ini sudah ada yang saya putus ya di bagian tertentu di salah satu bagian sekarang kita akan cek apakah bisa kedeteksi ya sekarang kita colokan ya oke sekarang kita akan tes ya dimana keletak yang putusnya oke perhatikan nah oke disini ya disini ada yang putus nih alat ini mendeteksi ada bagian yang putus nah ini normal nah pas disini mati ya berarti disini ada yang putus kita lihat ya nah disini udah ada bagian yang udah saya potong ya yang mengibatkan aliran terputus ya maka bisa terdeteksi oleh alat ini ya seperti itu ya cara kerjanya ya simpel sekali ya praktis alat ini juga bisa mendeteksi ini ya saklar atau colokan seperti ini ya kalau ini tidak ada arus atau ada yang putus maka dia akan mendeteksi ya kita cek ya 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 berarti ini normal ada arusnya ya ya ini juga normal berarti rangkaian ini normal tidak ada yang putus kalau disentuh mati ya berarti rangkaian ini putus ya seperti itu ya oke bagaimana cara membuatnya kita langsung aja ke TKP ya tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel saya Jona Elektronik dengan cara like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar dapat selalu update dengan video saya yang terbaru ya oke langsung saja kita ke TKP oke inilah bahan yang akan kita gunakan untuk membuat alat tadi ya di sini ada LED ya lampu LED kemudian TR C945 ya dua buah kemudian ini ada Buzzer dan ini kawat email ya kawat tembaga kemudian ada kemudian ada batu baterai ya yang sudah dipasang seri ya kemudian juga ada spidol ya oke sekarang kita akan merakitnya ya sekarang kita perhatikan langkah pertama kita akan memasang ini ya TR kita pasang seperti ini ya terima kasih 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 hai 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 kemudian kita akan pasang kita pasang ini ya Hai di yang tengah kita pasang ke plus bata ya hai 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 seperti ini ya Hai kemudian kita Hai pasang ini ya kawat emailnya hai 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 pasang ke sini ya hai Oh ya seperti ini ya kemudian yang sebelahnya kita pasang sini ya oke jadinya seperti ini ya sekarang kita masukkan ke sini ya oke ini sudah masuk ya sekarang kita akan pasang ya sudah kita akan pasang dioda ya pasang kesini ya ini kutub negatif kita pasang ke negatif baterai ya kemudian yang positif kita pasang kesini ya kabel ini kita pasang ke lampu positif ya seperti ini ya dan kita akan pasang buzzer seperti ini ya kemudian yang positif kita pasang kesini ya oke seperti ini oke sekarang kita akan rapikan kita akan pasang kita akan pasang lakban dulu isolasi semua kelompanya kita crank bed jadi ya seperti ini oke itulah cara membuat alat tes kabel tanpa sentuh ya sangat simpel sekali mudah bagi anda yang ingin mencoba silahkan mencoba mungkin itu saja video kali ini ya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa dukung terus channel saya Jona Elektronik dengan cara like dan subscribe atau aktifkan loncengnya agar dapat setelah update dengan video saya yang terbaru ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya